Pada tanggal 8 Februari peringatan 75 tahun berdirinya tentara Korea Utara. Korea Utara mengadakan parade militer di Pyongyang untuk menarik perhatian eksternal dan internal terhadap kekuatan senjata militer Korea Utara. Parade itu mencapai puncaknya dengan apa yang tampak seperti 11 rudal balistik antarbenua, ICBM, HWASONG-17 dan 5 tabung besar yang beberapa berisi ICBM bahan bakar padat Korea Utara yang baru. Korut belum pernah menunjukkan sebanyak 11 ICBM dalam satu parade, apalagi yang 16. Inilah alasan sederhana, mengapa Korea Utara memamerkan ICBM-nya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memiliki banyak alasan untuk melakukannya. Alasan paling sederhana adalah bahwa Kim adalah pemimpin Korea Utara yang sebagian besar gagal, tidak mampu menyediakan makanan, energi, atau barang konsumsi yang memadai untuk rakyatnya, dan sangat brutal dalam upayanya untuk mengendalikan elitnya. Oleh karena itu, dia mungkin percaya bahwa dia harus mengilustrasikan bahwa dia masih seorang pemimpin yang kuat, dan senjata nuklir, terutama yang dikirimkan oleh ICBM, membuatnya terlihat relatif kuat. Media Korea Utara mengklaim bahwa parade tersebut menunjukkan kemampuan serangan nuklir terbesar negara itu. ICBM yang dipamerkan juga menghasilkan perhatian media luar yang cukup besar, yang tampaknya sangat penting bagi Kim untuk tujuan pribadi, tetapi juga menggambarkan kepada rakyatnya bahwa dia adalah pemimpin dunia yang penting. Dengan Amerika Serikat benar-benar fokus pada invasi Rusia ke Ukraina dan ancaman dari China, Presiden AS Biden bahkan tidak menyebut Korea Utara dalam pidato kenegaraannya tahun 2023. Parade ICBM Korea Utara mungkin berusaha untuk mendapatkan kembali tingkat perhatian media untuk Kim. Korea Utara menghalangi agresi AS. ICBM Kim mungkin juga ada di sana untuk tujuan pencegahan. Selama bertahun-tahun, Kim telah mengklaim bahwa dia telah membangun senjata nuklir dan sarana pengirimannya untuk mencegah serangan terhadap Korea Utara oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sementara Korea Utara dapat mengancam 150 ribu atau lebih orang Amerika yang tinggal di Korea Selatan dengan rudal teater yang telah ia kembangkan, Kim tampaknya ingin ICBM menerapkan ancaman pencegah langsung terhadap Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!